Negosiasinya harus ke empat pintu ya? Betul, kalau dulu satu pintu, sekarang semua punya masing-masing lah gitu. Dan yang paling murah siapa? Gue gak pernah ngecek ya kalau teman. Cuman besar kemuninginan sih gue. Disini tempatnya orang-orang mau cuci tangan. Kamu dari masalah. Cuci tangan kali ini bersama temennya Bastian. Ada Kiki. Halo. Gue gak mau menyinggung Iqbal sama sekali disini. Kenapa tuh? Karena udah terlalu banyak lah dia di-expose. Dan lu pake sebagai materi lu kayaknya ya? Iya, iya. Itu doang ngandelan gue. Itu doang legacy lu dari CGR ya? Itu doang yang bisa gue pake. Anjing. Tapi sekarang lu ngapain sih? Gue sekarang kuliah. Ada project film juga sama ngeluar-ngeluarin single. Film? Film. Oh film masih main ya? Film masih. Terus? Kuliah, lagi jalan skripsi. Sama nyanyi aja paling. Nyanyi masih juga? Masih. Masih berusaha ya? Masih rilis. Gue terakhir sempet liat sih postingan lu. Kayaknya lama dah lu gak rilis apa-apa kan? Iya pokoknya gue rilis tuh kemarin September. September. Iya, 2020. Under label apa sendiri? Enggak, sendiri. Sendiri ya? Gila ya? Gila, segitunya usaha gue kan. Gue tuh inget ya beberapa, gue lupa tahun berapa kayaknya jaman-jaman masih Cowboy Junior. Gue nonton infotainment kalau gak salah. Kayaknya itu titik tertinggi fame lu deh. Indikasinya dari rumah lu diliput, liputan mau mudik apa gak salah? Oh iya. Infotainment. Iya kan kan? Iya ada ada ada. Kok lu tau sih? Karena gue nonton. Gue gak sengaja. Gak sengaja. Lagi liat-liat terus kayak, oh terus gue kayaknya lagi puasa apalagi gimana gitu. Karena lagi mudik kan. Terus kayak, anjir ini ngapain sih diliput mudik. Gak menarik juga lu naik mobil ke Medan gak salah ya? Gila kayak, fuck nih anak-anak ini. Dan gue rasa sekarang juga udah gak ada yang nempelin poster Cowboy Junior di kamar. Udah pernah dicabut orang-orang itu. Masih-masih ada beberapa. Yang bener lah. Yang bener gue bener. Umur berapa nempelin foto si JR di kamarnya? Gue tuh gak tau dia umur berapa. Cuman seinget gue mereka kayaknya SMA. Soalnya gue pernah live Instagram. Sekarang nih, ini baru nih? Baru, sekitar setahun lalu lah gitu. Oke. Terus gue lagi live Instagram. Terus lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia bilang gini, eh tau gak? Gue tuh masih nyimpen foto-foto kalian tau di kamar gue gitu. Setidak tunjukin semua koleksinya masih ada. Ditempel apa cuman ditaro? Ada yang ditempel ada yang ditaro. Yang ditaro mungkin ya ya CD, buku. SMA. SMA kuliah. Wow, itu karena belum ada poster Iqbal yang baru aja. Iya, 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 iya. Apa? Apa yang masih kebawa dari CGR buat karir lu sekarang? Emang masih ada inget lu CGR gak sih? Kopi Junior gitu? Masih ya. Selain pertemanan lu ya? Masih, masih. Masih? Masih. Masih. Ya kalau misalkan gue di beberapa acara, segala macem, masih ada yang suka bawa embel-embel itu. Dan gue gak pernah ada masalah sama itu sebenernya. Eh tapi kalau gak salah sebelum pandemi ini selesai, lu sempet nyanyi bertiga deh. Iya. Itu tuh mau ngapain? Emang cuma proyekan nyanyi manggung itu doang? Iya, manggung itu doang. Oh bukan ada proyek lanjutan untuk? Sebenernya ditawarin. Oh, reunian. Untuk berempat lagi reunian. Kemarin ada yang mau nawarin. Lu minta berapa deh kita kasih gitu. Cuman, hah? Kayaknya susah nih mengumpulinnya juga. Kenapa susah? Kan udah disini semua. Eh, ya. Beda-beda manajemen gitu-gitu ya? Bukan beda manajemen sih, beda harga sih antara satu dan yang lain. Iya, iya gak bisa dicak rata berempat sekarang. Iya gak bisa dicak lagi berempat. Oke, sekian-sekian bagi rata gak bisa. Pasti ada yang lebih besar dibandingkan yang lain kan. Iya, bener. Kan gitu. Negosiasinya harus ke empat pintu ya? Betul. Kalo dulu satu pintu. Sekarang semua punya masing-masing lah gitu. Dan yang paling murah sih apa? Gue gak pernah ngecek ya kebetulan. Cuman besar kemungkinan sih gue. Aduh. Lucu banget. Lucu banget. Tapi, lu tuh satu-satunya dari personilisi GR ya. Yang kalo gue liat karena lingkungnya masih ada di... Stand-up comedy juga di komedi. Lu doang kayaknya yang bisa menertawakan masa lalu si GR gitu. Kenapa? Kayaknya biasanya orang yang paling lucu di ruangan kan yang paling sedih ya biasanya. Biasanya gitu. Gue gini. Lu kan misalkan nih ada yang ngetawain gue karena karir gue. Ada yang ngina-ngina gue karena karir gue. Yaudah daripada gue marah dan jadi gue bawa stres. Ini kayak narji dimirip-miripin sama Sandi Sandoro aja gitu loh. Kayak Sandi Sandoro kan terus... Konter nih akhirnya dia merelakan. Kalo gue sih lebih kayak... Eh deh pada lu ngecengin gue dan gue baper. Udah lebih baik gue juga sama-sama ngecengin. Biar kita ketawa-tawa bareng nih. Udah gitu juga yang ngecengin lo udah lebih stop lagi kan. Karena dianya juga udah ngecengin diri sendiri. Iya karena kan kalo kita ngecengin nih pengalaman gue ngecengin semakin lo... Semakin... Semakin senang. Wah mampus nih orang nih gitu kan. Mampus lo anjing gitu. Gitu sih. Seru-seru. Gunanya bernabai sendiri sama karir ya. Betul. Lu kayak sama waktu kayak Kamga juga ada... Apa tuh di bawah Ki? Nah keliatan gak? Karir lo. Saya suka ini. Saya suka. Saya suka. Emang orang tuh ya... Banyak yang ngambil fame-nya kecepetan. Kayak Joshua gitu. Kayak lu gitu. Emang paling enak tuh sebenernya di entertainment ya. Kalo menurut gue... Yang karirnya tuh... Pelan tapi naik terus. Jadi gak pernah ngerasain di atas banget gitu. Nah lu tuh... Ngambil posisi... Puncak karir lo udah keduluan. Di Kobe Junior CGR. Nah terus mau ngulang kesitunya tuh... Susah lagi. Tapi gue realize itu sih. Iya kan? Iya gue realize itu kayak... Waktu dulu... Kalo gak ganteng-ganteng banget apalagi kayak... Kalo Iqbal kan lumayan tuh. Gak kalo gue realize aja karena gini. Kayak... Waktu kecil ditanyain cerita-cerita lo apa? Udah tercapai. Iya bener. Iya kan? Iya mau jadi apa? Iya sekarang udah kayak gini gue bingung... Mau ngapain lagi sebenernya sama hidup gue. Orang udah kecapai cita-cita gue gitu kan? Iya sih. Emang paling bener tuh harusnya lo kayak... Cowok yang ditriok guek-guek tuh. Akhirnya lo ngilangin entertainment lo jadi dokter gitu. Siapa? Lo tau gak sih? Siapa ya? Ada lah. Lo tau triok-kep kan sih? Tau-tau. Leonie. Iya Leonie. Sama yang cowok... Ah Fandi. Fandi apa siapa gitu. Oh iya iya iya. Emang ketika puncak kejayaan di masa kecil udah gak bisa ngelebiin itu. Lo cabut dari entertainment. Karir lo ilang dari situ. Iya. Kalau gak ya... Siapa ya case paling menarik ya? Joshua sih kalau di Gita Mi ya? Joshua ya? Iya kan? Kenapa paling menarik? Yang lagi berusaha mencapai popularitas masa kecilnya lagi. Dan yang gak akan mungkin tercapai gitu. Pasti. Udah kayaknya udah gak mungkin bisa gitu. Gak bisa ngenyaingin dia waktu kecil. Gak kekejar. Gak kekejar. Gak kekejar. Pemikirannya itu ya karena... Ya lama-lama beneran deh. Stress sendiri. Stress deh. Kalau mau coba-coba ngejar-ngejar ambisi gitu. Gak deh gak deh. Gue sekarang kayak oke. Oke gue punya kuliah. Gue doing well sama kuliah gue. Nanti kelar dari situ ya. Kemana akan membawa gue terusin aja gitu. Gue gak punya ambisi yang terlalu gimana-gimana mau. Wah mau. Enggak gitu. Tapi masih ada harapan nyanyi masih. Shooting-shooting apa? Film? Film. Film. Jalan film. Berarti di entertainment masih ada lah ya. Masih, masih. Itu juga gue kaget. Kenapa masih ada ya. Di saat gue mau stop gue ada tawaran gitu. Gue nyanyi aja mau stop. Lu pada percaya sama gue. Gila kali ya. Gak karena di CGR semuanya masih jalan. Ya kan. Semuanya masih jalan. Iqbal dengan karir film sekarang mungkin. Ya kan. Aldi juga masih nyanyi. Dan Bastian dengan karir. Karir apa ya? Karir infotainment lah. Karena lebih terkenal cerita dia. Pacaran. Gue gak ganti cewek. Aduh. Bastian mungkin pengen kayak Raffi Ahmad ya gitu ya. Pengen. Pastnya kayak gitu. Pastnya kayak gitu ya. Dimana dia berpacaran gini. Enggak mas susah. Lu soalnya lu. Jadi. Jadi jalan lu kesana tuh susah. Ngejarnya susah. Gak bisa mas. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Jangan. Jangan. Lu harus ada gimmick. Naikin nyokap lu. Harus ada gitu dulu. Harus. Iya bener-bener. Kalau gak gak bisa. Harus anak yatim. Gitu gitu kan. Lu tulang punggu keluarga gak bisa. Gak bisa. Kalau lu anak *** biasa. Kalau lu cuma jadi iya anak ***. Terus asshole yang gue udah ganti cewek doang mah gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Berat-berat. Kelihatan kok. Terus target lu apa berarti sekarang di entertainment? Kalau target yang paling deket adalah gue cuma pengen ngeluarin single aja udah. Masalah diterima gak ya terserah karena gue gak punya beban sama label gak punya beban sama manajemen udah sama diri gue sendiri aja gitu. Karena kalau secara kualitas emang lu gak perlu ditanya udah juara nyanyi dari umur berapa lu yang di TV? Iya. Nyanyi berapa? Indosiar ya? Indosiar. Avi Junior. Avi Junior? Iya. Oh itu yang kalau diri CTAI? Idol Cilik. Bahasanya itu Idol Cilik. Oh makanya lu gak terlalu kedengeran ya? Iya. Karena lu idol Cilik, idol Junior. Pak ada Avi Junior ya? Ada Avi Junior tuh ada. Bukannya kalau yang anak-anak itu ini ya apa? Yang sama ibunya? Mama Mia. Mama Mia ya? Bukan dong. Beda-beda. Oh beda. Oh lu tuh Avi Junior. Angkatan pertamanya tuh dulu Samuel Albert Fakdewer kalau tau. Iya, iya, iya. Lu juara satunya tuh? Juara satu. Anjing. Emang ini nanti tuh foto-foto di portal berita yang kayak beginilah nasib juara satu Avi Junior. Asli tuh menyedihkan. Melihat penampakannya nomor empat mengejutkan. Lama tak terlihat. Lama tak terlihat. Inilah sekarang Kiki Junior begini nasibnya. Jualan bubur manado. Aduh kasian banget. Tapi emang itu sih gue tuh karena banyak kenal sama emak lu udah tau abis itu sama si Joshua. Orang-orang yang sudah ngelewatin atau teman-teman gue yang anak band yang apa album kedua ketiganya gak sesukses album pertama gitu. Gue tuh semakin menyadari untuk sustain di entertainment tuh gak gampang. Apalagi sekarang lu tuh bisa tergantikan dalam hitungan minggu gitu sekarang. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang ya. Gampang banget. Gampang banget. Dan gue kalo ngeliat bocah-bocah sotoy yang baru ada di atas gitu kayak ya elah lu bulan depan tuh lu udah bisa dimupain. Iya banget lagi. Iya banget lagi. Ya Allah nyebelin-nyebelin banget. Ini kalo dari circle lu. Circle lu di. Lu umur berapa sih sekarang? 23. Wah anjing. Gue tuh gak bisa. Gue kan udah 30-an ya. Gue tuh kalo udah ngobrol sama umuran lu. Udah nongkrong sama banyakan umuran lu. Misalnya lu berempat gitu. Ada ceweknya gitu. Gue gak tahan bisa ngobrol lebih dari sejam tuh. Kenapa? Di belakangnya selalu dikasih imbuhan anjir. Terlalu banyak anjir di belakang kata-kata kayak. Gak apa-apa anjir. Sumpah-sumpah gue kemarin pergi nih sama nyokap gue. Sumpah serubat anjir. Iya kan? Iya kan? Anjir iritating nih. Ini dalam sejam udah 10 kali anjir nih gue dengerin. Itu keren banget anjir. Ih lu tuh gak gitu anjir. Anjing gue gak bisa gue. 23. Generasi anxiety. Ya iyalah. Ini kan generasi lu tuh besar dengan kompetisi sosial media yang orang lain udah dapet ini. Iya kan? Iya. Abis itu lu pulang ke rumah dengerin lagunya lagu-lagu. Lagu-lagu senja yang mematahkan harapan lu untuk hidup gitu. Gimana lu optimis ya? Lu anxiety lah. Iya. Bener-bener. Bener banget. Gue banyak banget temen-temen gue yang ngomor-ngomoran segini. Gak-gak men lu tuh gak depresi. Lu cuman attention seeker aja gitu. Gak masalah lu tuh. Ya Allah. Gue sih gak mau menjadi orang tua yang menyebalkan ya. Tapi gue liat kayak. Ya elah gimana ya. Lu pulang dengerin lagu-lagu kayak gitu. Masalah lu gitu doang. Iya. Setuju. Dan lu cuman ngerasa sedih di antara circle yang salah doang kadang-kadang. Betul. Iya kan? Betul. Lu ngerasa gak bahagia di tengah-tengah orang-orang yang gak bahagia juga kadang-kadang. Anjing nih jadi feels of want kita. Tapi gue mengalami gimana ya. Di umur gue yang sekarang gue lumayan banyak ketemu orang lah. Dan dengan gue ketemu banyak orang itu gue juga menyadari hal-hal itu tuh banyak banget gitu. Yang kayak anjir lu anxiety cuman karena ini. Karena itu yang bukannya gue meremehkan. Cuman maksud gue ini kalo lu nanggepinnya dengan santai aja. Sebenernya bisa teratasi dengan gampang banget cuy gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Lu tuh 2-3 sekarang. 2-3 gue. Kobo Junior umur berapa? Pertama kali 13? 14, 13, 14. Kok belum lama sebenernya 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu umur mulai. Itu dikumpulin di teater musikal apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Di setelah mulai ada Kobo Junior dan ini gue coba recall-recall waktu jaman gue interview Kobo Junior. Oh iya, pernah ya? Pernah, pernah. Gue tuh pernah interview lu 2000. Gue tuh baru sadar Kobo Junior gede banget waktu lu promo di Gen FM. Kalau gak salah di salah satu mall di Keramat Jati kalau gak salah ya. Malamnya akustik ya? Iya. Betul. Ya itulah pokoknya gue foto sama lu ber... Udah masih berempat tuh kalau gak salah. Masih berempat. Masih berempat gue foto. Terus gue tweet. Yang retweet itu sampai setahun masih ada yang retweet. Oh iya? Iya. Gue bilang gila eh. Oh gue baru nge... Anjing nih di momen itu Kobo Junior tuh gede banget. Ya itu tapi udah lewat ya segitu aja. Iya segitu aja. Tadi gue mau nanya. Oh iya gue lagi coba inget-inget salah satu interview itu. Tapi gue lupa detailnya. Ada satu cerita lu. Pernah nemenin Iqbal atau Bastian Kencing. Karena lu paling tua. Iya. Siapa yang lu temenin Kencing? Gue lupa. Kalau gak... Ya anak-anak itulah. Pokoknya masih mereka-mereka itu. Dulu takut gitu. Yaudah minta temenin sama gue. Segitu ya gue. Lu udah pernah liat tititnya Iqbal. Maksud. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya bener. Bener-bener. Karena saya anak laki ya gitu gimana sih? Iya iya. Iya kayak. Ini bukan salah lu juga karena mereka kecilin tadi temenin kan? Iya jadi yaudah maksud gue. Kalau dulu pembagian kamarnya gimana sih? Lu lalu berempat nih. Pembagian kamar waktu keluar kota-keluar kota gitu. Kalau keluar kota gue selalu pasti sama Iqbal. Bastian Namaldi. Karena rumahnya ti Iqbal. Iya gue gak pernah mau sekamaran sama Bastian. Karena? Gue berantem terus. Jadi misalkan pernah nih gue disatuin. Pokoknya. Prong 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 prong. Kenapa? Gak tau gue gak pernah cocok aja sama dia. Untuk satu kamar ya. Iya iya iya. Karena. Ya ntar gue dibilang clean freak lagi. Cuman. Wah gila dia gak. Oh dia berantakan banget. Iya wah wah gue gak bisa deh bener-bener. Yang kayak. Ya namanya kamar mandi hotel kan udah pasti. Kering lah. Iya iya iya. Lu basah di shower dong. Ya ini kan kalo sampe toilet-toiletnya basah ya. Gue juga jadi ah gitu. Oh. Gak bisa gue. Yang mutusin lu akhirnya. Iya. Bukan manajemen kayak. Udah deh ya udah deh. Iqbal sama Kiki. Enggak. Itu udah. Gue bilang gue gak mau pokoknya sekamaran sama dia. Terserah gue sama siapa aja. Kok Aldi tahan? Saudaranya. Oh Aldi tuh saudara Bastian. Iya. Bapak ibunya Bastian sama Aldi ada kakak. Oh baru tau gue. Jadi. Mereka tuh sepupuan. Deket dong. Deket. Ngemirip ya. Kayaknya. Salah satu ada yang ngepungut. Cuman gak tau. Gak sih. Setau gue sih. Pokoknya. Oh ya bapaknya Aldi. Iya 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 iya. Jadi. Jadi emang beda-beda. Yang kenceng banget mirip tuh si Bastian sama saudara-saudara yang lainnya. Iya 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 iya. Oh ini gue baru tau. Ternyata mereka saudaraan. Ini gue kalo ngeliat path karir kalian berempat gitu. Emang paling mencolok kan Iqbal ya. Dan sudah dipredisi dari 10 tahun yang lalu juga sih sebenernya. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Lu sadar gak saat lu di Cowboy Junior kayak emang. Ini si anjing nih yang selalu ngasih spotlight nih. Gue sih sadar ya. Sadar. Sadar aja gue kayak. Oh yaudah. Kayak dalam satu grup tuh emang harus ada yang paling ganteng. Harus ada yang gini harus gini. Makanya gitu yaudah. Gak apa-apa juga. Meskipun lu yang paling senior sebenernya disitu ya. Tapi gue ngeliat si Iqbal yang paling ganteng. Kayak dia. Itu gimana ya. Fakta. Emang dia terlahir ganteng. Yaudah mau gimana gitu loh. Iya iya iya. Lu kan suatu hal yang yaudah aja gitu. Tapi makin disini makin. Dia tuh makin nyadar dia ganteng. Hal yang gak bisa lu lakuin di Cowboy Junior kan. Iya iya iya. Tapi gue udah. Banyak orang artis muda lah ya. Artis muda yang mau ngerokok aja tuh susah gitu. Gue tuh pernah gak usah nyebut nama lah ya. Gue pernah di salah satu premiere film di mall. Ke Centrum? Bukan di. G.I. 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 Di G.I. Abis itu. Premiere film. Pemain ini anak-anak under 20 lah. Umur-umur 20an gitu. Filmnya film teenager gitu. Gue gak MC. Eh gue gak MC. Gue pokoknya ikutlah acara itu. Terus gue berak. Gue boker gitu kan. Gue boker. Tiba-tiba di kamar mandi. Itu rampe banget di depan kamar bilik gue. Anak-anak itu pada ngerokok tau lu. Anjir ini kayak di sekolah gimana. Abis itu gue kan karena gue di kamar mandi. Jadi kan gue nguping kan. Anjing kasian juga ya. Lo ngerokok aja harus. Harus cabut dari keramaian. Lo harus cari kamar mandi. Gitu kan. Padahal kalau menurut gue. Kalau menurut gue sekarang. Gue gak tau ditekanannya gimana. Tapi gue rasa harusnya sekarang semua fans-fans itu harus dibiasain dengan sesuatu yang organik sih. Biar gak kecewa-kecewa banget. Apa gak bisa ya? Apa gak terima? Kayak waktu pertama kali. Wah mati lagi. Biar aja lah. Waktu pertama kali publik tau lu ngerokok ada yang ngecewa gak? Iya. Awal-awal ada yang kayak. Kenapa ngerokok gini-gini. Ini boleh dibuka gak sih? Lo ngerokok dari umur. SMA. Di Koboy Junior berarti udah ngerokok ya? Udah. Tapi emang ada aturan untuk tidak memperlihatkan di publik? Enggak juga sih. Cuman ini kesadaran pribadi aja untuk ngejaga gitu loh. Karena ya fansnya banyak yang bawa-bawa umur kan gitu. Cuman ini gue fun fact aja cerita. Pertama kali gue ngerokok Iqbal tau Iqbal nangis. Jadi kalau lu sekarang ngomong. Iya bro. Lu tuh yang nangis waktu ngeliat gue ngerokok. Apa? Ntar gue. Aduh sorry banget Mal. Sorry banget Mal. Gila ya. Ending sorry Mal. Gak gak gak. Bisa diket aja gak? Cinget. Gak usah gak usah. Kejadiannya gimana? Luar kota. Luar kota doang. Lu sekamar kan? Iya gue. Oh waktu gak luar kota gue habis foto. Jadi kita tuh dulu kalau misalkan ada acara atau apa tuh selalu pake jemputan. Terus yaudah. Begitu di mobil. Ya gue ngerokok gitu. Terus dia. Kenapa ngerokok? Gue bilang ah kenapa nangis anjing? Terus gue bilang kenapa nangis nih orang? Terus gue bilang enggak. Akhirnya gue kasih pemahaman ya enggak. Gini gini gini. Sekarang ngerokok juga. Bangset emang. Dulu kan. Udah lah gak usah nyebutin lah ya. Banyak fansnya soalnya ngeri gue. Takut gue. Lo tau gak gue pernah diserah fansnya Iqbal gara-gara cuman nulis Iqbal A-nya satu? Serius? Iya. Dimana di Twitter? Gue kan bikin Youtube sama Iqbal tuh buat Youtube gue. Terus Iqbal gue nulis kacamata patra barengan Iqbal Ramadhan. Tapi A-nya cuman satu. Wah itu pada protes pada marah-marah. Iqbal itu A-nya dua. Iqbal itu A-nya dua. Gue sih mendingan. Sorry banget nih ya. Tapi gue lebih baik. Tidak mempunyai itu. Dibandingkan gue harus diprotes karena nama gue salah doang gitu loh. Segitunya gitu. Takut gue. Tapi memang harus diakui ya mereka itu militan sih fans-fansnya dia itu. Militan? Dari Koboy Junior juga gue ngerasain karena waktu di Koboy Junior fans itu yang paling susah di kontrol. Sama satpam security pun susah gitu loh. Karena security mau main kasar masih kecil. Tapi dibiarin juga beringes-beringes banget nih anak-anak gitu. Jadi yaudah. Lo masih ada yang ngikutin gak dari Koboy Junior sampai sekarang nih? Masih. Masih? Masih. Ada yang udah kuliah juga. Ada yang udah apa gitu. Ada yang jadi temenan gak? Kayak Ancik dulu gue nontonin lu gini. Ada yang pernah tinggal di rumah kok. Hah? Iya. Ngapain di rumah lu? Di rumah gue. Fans lu tinggal di rumah? Iya. Terus sekarang udah gak. Kok bisa? Tinggal di rumah karena ya standart lah deket sama gue ngobrol-ngobrol-ngobrol. Cowok kan? Perempuan. Wah oke. Terus akhirnya dia ngobrol sama nyokap gue dan ternyata dia punya masalah finansial. Akhirnya tinggallah di rumah gue untuk beberapa waktu yang lama. Lumayan lama tuh. Sampai akhirnya dia dapet pekerjaan. Yaudah akhirnya dia cabut. Oh iya? Itu yang setuah nyokap gue sih sebenernya. Dia dateng ke rumah lo yang gimana? Ya dateng aja nyokap gue yang ngomong. Si ini mau tinggal di rumah dulu ya untuk sementara waktu. Enggak. Dia lo yang bawa berarti? Bukan. Dia karena kontekan sama nyokap gue. Oh dia kontekan sama nyokap gue. Oke terus dia cerita soal kondisi. Iya. Karena dia apa? Nyokap lo banyak juga ya. Maksudnya bisa percaya dengan orang asing dong gak kenal sama sekali. Itulah gue juga gak ngerti sama nyokap gue. Gue walaupun kayak gitu juga tapi yaudahlah. Medan. Medan kan lo? Iya. Sumatera. Sumatera tuh terbiasa menampung orang-orang. Iya. Iya. Iya banget. Iya banget. Dulu di rumah gue tuh ada 10 orang yang kayak ngerantau. Pokoknya kalau ngerantau di Jakarta ada saudara. Disitulah kau tinggal ya kan. Disitulah kau buat tanam ya kan. Pokoknya nanti udah punya pekerjaan baru dia keluar. Padahal saudaranya tuh itu loh. Saudaraku itu yang ibunya bapaknya si ini. Yang jauh. Yang jauh. Gue juga gitu. Gue kan padang. Tapi gue dari bokap sih. Saudara-saudaranya dari gue kecil sampai gue SMA kuliah. Itu selalu ada saudaranya yang ngerantau tinggal dulu di rumah gue. Betul. Untuk dapet ini ya Sumatera. Mungkin culture-nya. Tapi setelah. Tapi dari situ lu jadi banyak belajar sih harusnya. Kalau gue sih jadi banyak tau yang dilakuin dulu sama bokap soal menolong orang itu ya. Di saat lu udah umuran sekarang kayak anjing. Itu tuh ternyata butuh kebesaran hati yang gede loh untuk menampung orang di rumah lu ya. Betul. Karena karakter orang yang tinggal di rumah lu juga belum tentu juga bisa ngikutin rules yang ada di rumah loh. Misalkan bajunya suka berantakan kah. Terus dia bangun siang kayak gimana-gimana. Itu kan ngebal. Ada apa ini? Redup banget. Ini lampu apa karir nih? Nah ini udah terang nih. Ini karirnya Iqbal. Oke. Gimana lagi? Gimana lagi? Gue sih kalau gue pribadi ya gue akhirnya jadi banyak belajar itu bener. Mempelajari karakter-karakter orang itu. Gue terbiasa dari kecil untuk ketemu sama banyak orang sih. Lu yatim dari umur berapa ya kalau gak salah? Gue yatim dari umur 7 tahun. Gila ya. Ini bisa dijual loh sebenernya. Iya dong. Gue harusnya punya story itu ya. Dimana Iqbal punya story soal karir pet ininya dia. Bastian dengan percintaannya. Dia harusnya ini yang bisa. Sebenernya udah pernah dijual ya waktu jaman Kobe Junior ya? Pernah gak ya? Gue lupa. Tapi kayaknya pernah deh. Gak. Gue pengen jual. Oh ternyata yatim harus kerja juga. Gue kirain bisa dapet dari santunan atau rezeki akan mudah datang. Ternyata gak juga. Gak juga ya. Yatim harus kerja keras juga ternyata. Lu punya ade berapa? Satu. Oh cuman satu ya? Kakak gue satu. Oh lu anak tengah. Gak ada yang di musik? Gak ada. Gak ada ya? Emang cuman lu doang? Cuman gue doang. Yang nyuruh lu pertama kali nyanyi siapa? Bokap. Karena bokap tuh pemain organ tunggal. Oh profesional. Profesional. Emang pekerjaannya itu? Pekerjaannya itu. Tapi itu di Sabtu Minggu. Hari Senin sampai Jumat dia PNS. Oh. Gitu. Gue suka. Gue memang. Lu tapi yang dari kecil kayak. Eh ini bisa nyanyi loh. Ayah nyanyi. Tiap ada tamu. Nyanyi nyanyi nyanyi. Iya iya iya. Tapi gue memang tertarik dengan. Ih kok kayak ngeliat orang main musik seru ya. Gitu. Jadi gue kayak kepengen ajak doang apa segala macam. Gitu. Yaudah akhirnya diajak lah. Gitu. Yang daftarin lu ke AVI Junior? Nyokap. Itu mulai pertama kali lomba? Apa sebelumnya udah banyak lomba? Sebelumnya gue lomba-lomba diantara les-les vokal. Kan biasa tuh di mall-mall. Gue les. Gitu. Lu bukan tipe anak yang dipaksa ya berarti ya? Enggak. Emang gue pengen ya? Kan ada tuh beberapa yang anaknya nangis. Tapi kayak nanti mama beliin ini. Kalau kamu gak bisa saya nyanyi gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu kan. Lu bukan tipe si anak itu ya? Bukan. Karena nyokap gue juga gak bisa beliin gue apa-apa. Percuma dia mau janjiin apa juga gak bisa ngebeliin gue apa-apa. Jadi yaudah. Iya, 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 iya. Ini apalagi peninggalan lu dari koboy junior yang masih lu rasa sampe sekarang? Gue sih. Di kampus deh. Di kampus ya mungkin ada beberapa dosen yang akhirnya jadi bisa. Oh iya ini Kiki gitu. Terus ya keuntungannya dan gue menggunakan fame gue itu yang gak seberapa itu untuk misalkan ada premiere film gue undang dosen gue. Gitu. Tapi berapa banyak yang coba deket sama lu demi batu loncatan kenalan nama Iqbal? Untungnya gak ada. Masa gak ada sih? Masa gak ada sama sekali? Oh gak ada ya? Gak ada. Beda pasar ya? Beda pasar, beda pasar. Yang ngecengin lu, dunia kampus kan tai ya? Apalagi cowok-cowok. Iya banyak lah. Iya? Iya banyak lah, banyak lah. Temen-temen gue segala macem. Ngecengin-ngecengin, wah udah kenyang gue setiap hari. Makanya gue akhirnya, gimana gue gak ngandelin ngambil itu aja supaya gue bisa jadi bahan yang lucu gitu loh. Akhirnya gue kesitu sih. Dan lu gak pengen seriusin di komedi sekarang? Lu udah di circle MLI? Gue sih kalau bikin materi ada materi, cuman gue simen-simen aja gak tau mau dikeluarin kapan. Gak pengen jadi ya komedian aja lah. Belum ada kesana sih. Soalnya kalau pathnya orang gak ganteng-ganteng banget di entertainment ya pelawak sih biasanya. Kok mana lagi? Ya untuk lu punya suara bagus sih. Cuman sekarang penyanyi solo banyak banget Ki. Yoi. Terus musiknya gitu semua lagi. Iya. Susah juga ngebedainnya. Iya. Tapi Mahen terkenal ya. Iya sih. Unmash Kamal yang juga terkenal. Dulu lu tuh harus segantung Afgan gitu. Ya kan untuk bisa top notch gitu ya. Iya. Sekarang ya. Iya emang people behindnya tuh harus kuat juga. Iya. Iya kan. Iya. Lu harus people behind untuk memarketingkan si penyanyi ini dan nungguin klik lagunya juga. Betul. Ini Ki. Setuju. Iya kan. Iqbal malah gak nyanyi sendiri dia. Malah bikin band dia. Sama Summer Dose. Ya betulah. Bah ngapain ngapain gitu. Maksudnya. Biar balance gak terlalu pop. Iya kan. Biar ada sisi. Gue tuh gak terlalu pop-pop banget loh gitu. Gue pernah ngomong dulu sama siapa ya. Sama Joko ya. Sama Adri ya. Dia ngomong. Kenapa ya? Orang yang pop banget gitu. Terus. Akhirnya tuh pengen bikin sesuatu tapi yang jauh banget dari dia gitu. Yang kayak oh nih agey nih atau beda nih. Kenapa ya gitu. Ya gue gak tau apalagi di umuran gue. Gue gak pengen jadi orang tua sekali lagi menyebalkan. Tapi umur 20 tuh. Umur 20an pengakuan dari orang lain tuh penting. Iya. Iya kan. Pengakuan dari orang lain tuh penting banget. Kayak ini lu keren. Ini lu bagus tuh. Pokoknya pengakuan lah. Makanya lu tuh butuh status kadang-kadang gitu. Ya mungkin itulah orang-orang yang udah terlalu nge-pop di umur 20. Butuh sesuatu yang agey di sisi luarnya gitu. Betul. Betul. Ya mungkin itu ya alasannya ya. Lu punya whatsapp gue bernempat doang gak sih? Ada. Ada? Ada. Udah terakhir chat udah lama banget pasti gak ya? Iya terus. Kayak kirim-kiriman sticker-sticker bokep gitu. Tai lah. Gue males banget gitu ngerti. Siapa yang paling sering? Gila betul apa kecewanya fans-fans lu. Semuanya udah jokes om-om lah. Siapa bang Serik? Yang Mekie tapi Burger King tau. Iya kan yang kayak gitu-gitu tuh. Yang oke tapi O-nya pake TT gitu. Oke gitu. Yang love tapi. Iya. Gue tuh gak banyak. Gue sumpah beneran nih gue demi Allah nih gak punya gue sticker-sticker gitu. Makanya gue ngeliat yang gitu. Gue gak usah sebutin lah siapa yang paling sering. Iya gak usah lah lu juga bisa tulis di komen lah siapa yang diantara berempat yang gue sih tau lah kayaknya siapa. Ini dari kecilnya udah rebel. Gue udah lama lagi gue anjing lu begawal sama siapa sih punya sticker-stickeran begini. Lu pacar punya sekarang? Ada. Ada? Ada. Masih yang lama? Enggak. Atau baru? Baru? Enggak sih gak baru. 8 bulan lah. Masih baru. Ngaruh gak bekas si GR untuk deketin cewek? Untungnya gue, bukan untungnya sih. Beberapa kali gue pacaran bukan dari circle yang sama atau dari musik juga gitu. Entertainment, film gitu. Enggak. Jadi dibilang harus sih enggak. Kiki si GR, kiki si GR. Kiki si GR. Enggak, enggak. Gue gak kayak gitu. Tapi kalau lewat spanduk, terus ada banner kafino, gue rada melipir dikit. Anjing. Karena dia, oh itu temen kamu kan. Iya, 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 iya. Emang gue, 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 gue tuh gimana ya? Mungkin gue gak ada di posisi lu, tapi itu gue paham punya circle, punya temen di satu circle yang karirnya jauh lebih menonjol lu emang. Kadang-kadang nyebelin. Nyebelin untuk kompetisinya, gitu. Apalagi kalau, dan yang paling nyebelin tuh komentar orang-orang. Di saat lo sebenernya gak mikirin itu, tapi orang-orang yang selalu nyentil-nyentil terus, gitu. Iya, lo nonton series Cobra Kai gak sih? Iya. Ya, gue kayak Johnny Lawrence-nya gitu lah. Iya, 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 iya. Sedangkan Iqbal sih siapa? Daniela Russo-nya. Iya, Daniela Russo-nya. Iya, 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 iya. Gue tuh kepikiran, anjing hidup gue kayak gini. Apa lo ngikutin Cobra Kai sih? Emang lo Karate Kid nonton dulu? Nonton, nonton. Oh, lo Karate Kid nonton? Karate Kid nonton. Oh, iya, 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 iya. Itu harus dibikin sih. Gue tuh kepikiran ini loh sebenernya, abis nonton Cobra Kai. Terus gue sempet nonton Cobra Kai. Terus gue nonton, ada satu film Korea. Ceritanya tentang aktor 40-an yang dulunya terkenal banget. Sekarang udah gak ada yang peduli sama dia. Tiba-tiba dia, aduh gue lupa judulnya apa. Pokoknya dia satu hari, dia mandi di asrama cewek. Asramanya roboh. Dia lagi telanjang. Dia dalam kondisi mu mati. Dia gak pengen dibantu. Karena dia takut begitu rumahnya dibenerin. Wartawan ngeliput, ngeliat dia dalam kondisi telanjang. Sedangkan dia masih butuh image yang baik-baik. Dia gak sadar kalau di luar sana udah gak ada yang peduli sama dia. Udah gak ada yang peduli. Gue lupa tuh judulnya apa. Tapi masih keren banget nih. Kalau dibikin versi indonesianya tuh. Mungkin lu cocok. Iya gue tuh kayak maksud gue. Ayolah, come on. Lu tuh jangan nutup mata dengan post power syndrome yang kayak lu ngerasa masih di atas. Udah terima, ikhlasin. Lu bisa buat apa dari situ. Gitu deh. Gitu aja. Kalau gue mikirnya lebih ke situ gitu. Tapi kalau lu gak di entertainment sekarang lu mau ngapain? Kalau gue gak di entertainment. Probably gue. Lu kebayang lu kerja kantoran ya? Iya. Oh gitu? Iya. Lu udah prepare ke sana ya? Yang berangkat jam 9, pulang jam 5. Gue sih pengen coba. Terus pake nemtek ditaro di kantong. Meja lu digulung. Gini misalkan nih gue pun tidak pernah di Kobo Junior. Tidak pernah ngerasain itu gitu. Gue mungkin akan ada di music industry. Tapi I don't know sebagai apapun pokoknya bisa di situ. Atau mungkin gue di film gitu. Kayaknya tetep arahnya ke sana gitu. Oke. Meskipun lu gak di depan. Iya misalkan asrada kek, sutradara kek, atau apapun yang berhubungannya ke arah sana. Di film mungkin musik ranger atau musik produser segala macemnya gitu-gitu. Arahnya bakalan tetep ke sana. Sebesar apa Patrick Effendi di karir Kobo Junior? Gue kan baru, gue tuh tau Kobo Junior tapi gue tuh baru tau, gue tuh baru kenal Patrick sebenernya. Oke. Karena baru mulai bersinggungin di MLI gitu. Tapi dulu tuh gue tau, dulu sama Indra Bekti ya gimana sih? Sebenernya gimana sih cerita itunya? Kenapa bisa sampe ke Indra Bekti? Iya. Patrick kenal sama Indra Bekti. Terus? Patrick pengen bikin boy band, pengen bikin grup lah gitu. Abis dari musik Alaskar Pelangi itu. Jadi Alaskar Pelangi itu yang nentuin berempat di ngumpulin itu Patrick? Patrick, dia yang nonton, dia ini. Pertama kali Iqbal itu sebenernya ada di video klip Pederin kalau kalian pernah nonton. Ada video klip Pederin salah satunya Iqbal. Dia yang direct si Patrick. Patrick kan tadinya sutradara kan? Iya, iya. Ya udah akhirnya dia bikin berempat, tapi dia gak punya manajemennya, gak punya yang ngurusin, nonton apa segala macem gitu-nya gak ada. Jadi akhirnya dia join lah sama Indra Bekti untuk bikin itu manajemennya. Waktu si Alaskar Pelangi itu ada berapa anak sebenernya? Banyak banget Alaskar Pelangi itu. Kita intinya aja kalau lagi manggung itu 10 anak untuk yang di Alaskar Pelanginya sendiri. Satu kali manggung itu kita punya tiga layer. Iya, ada yang pemeran A-nya itu ada tiga orang gitu kan? Iya, pemeran A, tiga orang, B, tiga orang, C. Jadi 10 ya total ada 30 dari anak-anaknya gitu. Oke, kepilihnya lu berempat seleksi? Seleksi, tapi itu tertutup. Jadi waktu itu audisi yang tertutup yang kayak dia pengen ketemu aja gitu. Yaudah, akhirnya terjadilah. Enggak, kalau gue sih gak pernah mikir, wah kalau gue gak nyangka sih iya. Kayak, wah segede-gede juga ya. Padahal gak tau juga awal kayak gimana. Lu tau bayaran manggung Koboy Junior gak? Tau. Berapa? Kalau Koboy Junior... Paling mahal ya? 150 juta. Itu tahun baru. Kalau yang regulernya paling kayak 70-80. Gede loh itu, di tahun itu lagi. Gede. Itu udah dipotong Patrick tuh ya? Belum, belum, belum. Nampenya di kita ya 20-30 paling. Cuman kalau tiap minggu ada tiga kan lumayan. Lumayan. Duit disimpen orang tua tapi kan? Itu dia. Itu dia. Tapi gue beruntung banget sekali lagi ya. Ini mungkin nyokap gue. Gue sangat, ini ke nyokap gue sih. Waktu duit itu semua dateng. Dia cuma bilang gini. Eh, ini gak selamanya ya. Dia bilang gitu. Oh udah di warning ya? Udah di warning. Ini tuh gak selamanya. Mungkin karena ada yang ngeliat gue kali ya. Kayak, di antara berempat sepertinya karirnya paling tidak panjang. Dia kayak sadar diri. Kayak anak gue. Sama ibu-ibu Sumatra realistis. 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 Ibu Sumatra. Ya, dia bilang sama gue. Eh, ini gak selamanya ya. Jadi, uang yang kamu dapet sekarang. Kita alokasiin buat biaya kuliah kakak lo. Buat adek lo sama buat lo gitu. Karena bokap gue meninggal. Nyokap gue, gue suruh berhenti kerja. Oke. Jadi ke gue semua nih. Gitu kan. Yaudah. Gue bilang, yaudah oke oke. Yaudah akhirnya di save sama dia. Terus di invest ke properti. Ke apa, ke apa. Dan alhamdulillahnya efeknya sampai sekarang. Iya, iya, iya. Berasanya sih sekarang. Lu udah menghidupi lu dari kecil. 2010 sampai 2016. 6 tahun ya? Iya. Kobo Junior 2011. 2011 sampai 2006. 2016. 5 tahun. 5 tahun. Berapa album? Tiga sama Sontrik Film. Tiga album. Berapa film? Tiga. Tiga film. Tapi gue penasaran. Gue tuh sempet nonton film lu di Netflix. Jatuh Cinta. Ada Cinta di SMA? Ada Cinta di SMA. Kenapa itu film gak semeledak dilan ya? Maksudnya. Tapi itu secara materi bagus loh film itu. Iya gue nonton, gue nonton, maksud gue disitu kan ada Iqbal dengan sama-sama SMA gitu. Iya kan? Kayaknya tidak se-hype bukunya. Oke. Tidak se-hype. Iya kayak ceritanya kan 90-an terus dengan gombal-gombalan yang kayak gitu kan gak kayak gitu itu filmnya. Iya, iya, iya. Cerita di luar filmnya banyak marketingnya juga disitu ya. Betul, betul. Itu Patrick ya? Itu Patrick, iya. Patrick yang bikin. Jadi seberapa besar jasa Patrick di karir kalian berempat? Kalau gue ngomongin karir pastinya berjasa banget ya. Kayak mungkin kalau gue gak ketemu Patrick gue gak kesini nih gitu. Cuman kalau yang lebih dalam lagi dia udah kayak sosok bapak buat gue gitu. Karena gue gak punya bapak dari kecil. Jadi begitu ketemu dia gue ngobrol apa banyak dia kasih masukan. Kalau ketemu cewek tuh kalau mau jemput ngomong sama orang tuanya itu semua dari dia gitu loh. Gue dapet pelajaran-pelajaran itu gitu. Makanya dia udah kayak kakak udah kayak bokap gue lah. Dia tuh berarti izin ke masing-masing orang tua ya. Untuk ngomong ini anaknya mau jadi artis gini. Itu berarti dia sendiri? Dia sendiri. Dan akhirnya dapetin 5 tahun. Iya, iya sih gila. 5 tahun dengan pertempuran setiap dia kali yang mau bikin sesuatu kan pertentangannya dari orang tua aja. Dari orang tua gue. Gue mau sekolah nih. Ngerti kan ribetnya kayak gimana orang tua itu dengan egonya masing-masing yang ngerasa anaknya lebih baik dibandingkan anak yang lain. Iya, iya. Yaudah itu yang terjadi. Anak gue jangan di pinggir terus dong. Tengah dong sekali-sekali koreonya. Kok anak gue gak boleh main sinetron sih? Ya tapi dulu emang gak boleh dipecah kan? Gak boleh dipecah. Makanya bastin cabut dari Kobo Junior. Oh. Sebenernya sangat omongan dapur ya. Cuman yaudah lah. Iya, iya, iya. Dulu kan bahkan untuk jadi cameo pun lo gak boleh dipecah kan. Tetap harus stay berempat. Comic 8 waktu itu. Gue pernah main berempat. Jadi cameo tuh. Iya, iya, iya. Yang dipalak Viko kan? Iya. Iya kan. Padahal anak-anak itu bisa siapa aja sih sebenernya. Iya. Gak harus komik Junior. Emang Anggi Umbara aja. Karena direct film gue bu Junior pertama. Iya, iya, iya. Emang deal-dealannya gitu? Iya. Kenapa? Karena Patrick waktu itu ngejagain semuanya. Karena kalau ada satu yang boleh berarti akan lebih menonjol daripada yang lain. Takutannya disitu mungkin. Selain itu lagi pula gini ya. Waktu itu kita nih dijadwalin pokoknya manggung itu Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat sekolah. Kalau lo ada proyekan di luar itu berarti kan pake waktu sekolah lo. Patrick yang bener-bener gak bisa. Lo pendidikan harus tetap gitu. Perdebatannya disitu. Salah satunya. Dan dia sekarang lagi mencoba mengulang kejayaan itu di boy band yang lain ya. Unity, Unity. Tapi gue ngiri tuh ngeliat Unity anjing tuh. Kenapa emang? Gila, boy band dia si Unity itu bener-bener ada satu base camp. Terus di proper lah. Lebih proper. Decent lah gitu untuk makan semuanya. Ada gizinya. Terus ada setiap minggu latihan vokal. Dance dan segala macem. Emang dulu gak di-treat kayak gitu? Koba Junior tuh gak ada kayak gitu. Latihan vokal? Ya latihan vokal itu juga gara-gara di musical scale pelangi. Tapi setelah itu Koba Junior itu banyakan ya paling kayak course sekali dua kali dateng. Ya karena percuma lo latihan vokal. Suara lo belum pecah. Lo sadar gak sih suara lo biasa-biasa aja gitu. Maksud gue suara-suara ABG mau pecah gitu. Iya, iya. Iya kan? Lalu gitu gak balance gitu. Ini suara yang satu udah mateng. Yang satu masih belum balik. Iya susah juga ya waktu itu ya. Cuman emang waktu itu Koba Junior gak pernah proper. Jadi tapi ya meledak mau gimana. Itu sih udah gak ada rumusan ya. Gak ada rumusan ya. Itu gak ada rumusan ya. Dan si boy band umuran yang Koba Junior saat itu tuh juga banyak kan sebenernya kan? Iya. Ada Super Seven. Iya. Salah satunya. Terus yang lainnya gue gak tau. Tapi gue juga kaget loh pada tahun itu. Pokoknya kita tuh ininya banget 2012-2013 lah. Seinget gue. Dan itu kita tour 30 kota. Jadi kayak wah gila ya. Segininya juga ya gitu. Gak nyangka juga ya. Hanya 30 kota. 30 kota. Kalau tadi sekali manggung 70 aja ya berapa tuh hitung sendiri nih? Pertesan kuliah lo aman dari sekarang. Aman gue. Kuliah gue aman lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Nyanyi kok masih ki? Kok lu bener-bener tanyakan? Kayak seolah-olah kok lu masih sih nyanyi? Bukan harusnya lu tidur siang ya di rumah. Kan maksud gue. Lu masih pengen nyanyi gitu. Maksud gue kalau nyanyi masih di jalur pop kan sebenernya susah. Susah lu untuk mengulang kayak gitu. Lu masih stay di pop soalnya kan? Iya. Balance-balance gitu kan? Iya. Tapi aimnya gak kesana. Gak ke Kobo Junior gak sih gitu. Kayak menurut gue. Nah udahlah tinggalin aja. Udah ini mah pure. Gue pengen udah berkarya udah gitu. Ini lagu lu yang bikin? Lagu yang gue yang bikin. Lu yang rekam? Gue yang rekam sendiri. Gue yang hubungin agregator. Untuk masalah artwork gue yang urusin. Mungkin segala macam marketing untuk promo-promo. Plan-plan gue yang urusin sendiri. Ini menyenengin gue aja. Emang lu suka nyanyi sih? Iya itu aja sih. Kayak gue ngerasa gue gak akan pernah bisa lepas dari dunia nyanyi. Gitu. Dan umur-umuran lu nih. Umur-umur risk kan. Ya istilah. Gue sebel sih sama istilah quarter life crisis. Kayak menurut gue karena semua umur tuh akan menemuin krisisnya masing-masing. Cuman ya itulah status pengakuan. Status. Ini gue bener gak sih? Nanti gue milih jalan ini gini-gini. Ya kan takut salah. Padahal masalah yaudah ntar tinggal cari yang bener lagi gitu. Nah lu sekarang kehati-hatian lu. Lu menuju pattern yang mana nih? Akan semuanya mau lu sikat dulu aja? Enggak. Gue gitu. Gue sikat aja dulu semuanya. Apapun yang ada di depan gitu. Tapi gue juga gak mau yang nyanyi angot-angotan. Film angot-angotan gitu. Gue gak mau. Maksudnya kalau emang lagi film yaudah fokus film. Nyanyi ya fokus nyanyi gitu. Lebih jelas aja mau ngapain yaudah jelas. Walaupun gak tau arahnya kemana tapi tak gitu. Apa nasihat Joshua yang paling lo inget? Pasti dia gak banyak kasih masukan dong soal hilangnya film. Gue ngeliat Joshua sih. Kayaknya dia udah cukup sih sama fame-nya. Kayak maksudnya mungkin sekarang dia bisa mengandalkan Claire Rinkley untuk kehidupannya dia. Ya ya. Tapi kayak dia sih kalau ngobrol sama gue. Kayak dia ngasih tau kayak. Ya. Cerita-cerita aja sih paling. Tapi dia gak pernah ngasih masukan gimana-gimana. Karena nasihat dia juga tidak worse buat dia kayaknya. Gak Kak Jo. Gue serius. Gak bicarakan. Ya 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 ya. Itulah. Gue tuh senang banget ngobrol sama orang-orang yang sudah bisa menertawakan sendiri. Senang gue. Karena ngejar. Lo mau jadi keren mulu tuh ada umurnya. Ya kan. Ya lo liat aja lah. Berapa lama sih lo bakal liat Iqbal di IG Story kayak. Gue tuh pengen banget ngobrol sama dia kayak. Bah kayaknya personal lo yang ini tuh buat apa gitu. Gak tapi semua orang berubah. Berubah Ki. Maksud gue. Ya orang-orang yang lo kenal 5 tahun 10 tahun yang lalu. Sekarang dia ketemu dengan lingkungan baru tuh bisa ngerubah banget sih. Dia akan jadi seperti apa. Lo bahkan bisa udah gak kenal orang yang dulu deket banget sama lo. Ya itu gue setuju sih. Iya kan. Lo akan bisa menemukan kayak. Anjing kenapa dia jadi kayak gini gitu. Banyak-banyak yang jadi. Eh gitu lah. Apalagi kalau lo udah ngeluarin isi kepalanya sendiri. Tapi sejujurnya di luar. Di luar dari Kobo Junior fame segala macem ya. Dengan fame yang itu. Kayak kalau gue ngerasa sekarang. Gue tuh di umur 23. Yaudah. Menjadi anak muda pada umur 23 pada umumnya aja. Iya ya ya. Kayak gue bergaul. Gue berteman. Gue putus dari pacar gue. Terus gue kayak. Oh anjing diatam gue cuman segini lagi. Ya kayak ngerasin anak muda aja gitu loh. Ada kemewahan. Kemewahan menjadi orang biasa tuh emang ada. Lo sebel juga pas. Kita ngomongin ini kembali lagi. Sebel juga pas sendal lo putus. Lo jadi trending topic kan sebel banget kan. Lo jadi sangat hati-hati untuk society gitu-gitu. Dan itu sangat deket sama depresi sih sebenernya. Itu yang gue takutin sama Iqbal. Ini kalau mau ngomongin Iqbal ya. Menurut gue di luar dari fame-nya juga. Dia tuh beban tau. Beban. Sama hidupnya dia tuh beban. Ekspektasi orang-orang tuh sama dia. Beban. Iqbal Dilan nih. Pasti begini. Pasti pinter. Dan dia harus ngebawa itu terus. That's why mungkin dia. Iya guys. Jadi karena ada itu gitu loh. Iya iya iya. Gue satu sisi. Kalau di luar tuh. Anjing siapa ya? Oh gue pernah ngobrol sama Bondan Prakoso. Bondan Prakoso tuh sempet kelewatin masa depresi. Nggak mau keluar rumah. Anjing. Sampai akhirnya dia ketemu musik gitu-gitu. Gue sempet ngobrol kayak gini. Interview terus dia bilang. Ada satu masa dia nggak berani keluar rumah. Karena terkenalnya dia. Ternyata terkenal itu ada curse-nya juga. Ada kutukan juga disitu. Selain ada gift buat orang. Dari situ gue tau. Masa sih? Tapi kayaknya emang iya deh. Ketika lu udah ngelakuin. Lu udah nggak bisa ngelakuin sesuatu hal yang normal orang lain lakuin. Pasti lu juga sebel sih. Lu nggak bisa pake boxer ke Alphamidi gitu. Iya, iya. Bener-bener, bener-bener. Setuju-setuju. Kayak nggak bisa jadi manusia aja pada umumnya gitu. Lu nggak bisa jadi manusia. Lu punya tuntutan dimana lu harus jadi ini, jadi itu. Dan itu menurut gue sangat menyedihkan sih. Kayak wah gila sih. Iya, iya, iya. Lu ditolong Ki. Ya kita berdoa lah. Semoga karir Kiki lancar. Dan segera lulus. Amin. Lulus mas dalam sekarang. Gue lagi jalan skripsi. Gue sih ya gitu aja lah. Mudah-mudahan cepet lulus udah gue. Cepet lulus. Lu kebayang nggak sih nanti lu akhirnya ngelamar kerja gitu. Terus HRD ngeliat foto lu kayak. Kiki Junior. Ini Kiki CGR. Lu kebayang nggak ada HRD-HRD yang kayak gitu. Gak mana-mana. Enggak. Masa kayak gini sih sekarang. Iya. Panggil-panggil. Kita interview ya. Iya kita interview. Begitu interview kamu beneran mau masuk sini. Iya. Coba nyanyi. Iya dulu. Saya mau liat nih. Kalau nggak nyanyi nggak diterima nih. Bangset. Itu udah pasti tuh. Ngeliat ini kayak. Kiki CGR nih. Makanya tujuan gue tuh dari kuliah. Anjing IP gue harus bagus nih. Gue nggak mau diterima. Gara-gara HRD ngeliat gue. Oh ini dimasukin nih. Bangset. Gue nggak mau. Yaudah gue. Kira gue belajar. Untung IP gue aman. Ya paling nggak diantara personil Koboy Junior. Lu sama Iqbal yang masih sadar soal pendidikan ya. Karena karir nggak bisa dibawa panjang. Setuju. Setuju. Iya kan. Mau dibawa kemana coba Aldi. Mau jadi main bola dengan nama Maldi ini di belakangnya. Ini wicanda ya wicanda ya. Gue takut diserang nih. Oke lah. Kita doakan semoga karir Kiki sebagai temannya Bastian. Bisa panjang. Ya lu inilah blow up percintaan lu lah. Paling nggak. Kan ya pacaran sama artis. Sangat amat Joshua. Ya kalau nggak ada itu apalagi yang bisa dibanggain. Tapi Joshua kan main film ya. Oke lah. Gue respect. Respect. Ya susah soalnya nyari mas-mas Jawa kan di film. Tayan. Anjing jadinya kata orang lu. Tegi-tegi. Sampai-sampai dicinitakan berikutnya. Jadi lu bisa ngeliat sisi manusia dari orang-orang terkenal. Ternyata mereka orang juga. Iya kan. Pengen buktiin. Nonton video-video lengkapnya yang cuma ada di channel ini. Subscribe. Oke. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih.